Media Jepang sebut ada kemungkinan Keisuke Honda latih Indonesia. Suara puters KLT Tusa dibeli pengamat minta KPK awasi. Timnas Indonesia tak diajak. Malaysia pilih undang Thailand dan Vietnam di Piala Merdeka 2023. Media Malaysia rayu Merselino Ferdinand main di klub negeri Jiran. Progres positif terkait Liga 2 setelah temui pemerintah. Keisuke Honda Beberapa waktu terakhir dirumorkan akan melanjutkan karir di Indonesia. Honda memang datang ke Indonesia dan menurut penjelasan dari Jilik Indonesia untuk menjalankan satu proyek yang belum bisa dipublikasikan. Terkait dengan rumor Honda akan melanjutkan karir di Indonesia rupanya mencoti perhatian media Jepang. Salah satu media Jepang biglub.ni.jp menuliskan bahwa proyek yang dijalankan Honda di Indonesia masih jadi misteri. Namun tampaknya ada kemungkinan ia akan terus bekerja untuk timnas negara lain di Asia Tenggara. Akankah ada pelatih Jepang yang memimpin timnas Indonesia? Seperti ada pemain Indonesia peratam arhan di Tokyo Verde. Pengamat sepak bola Indonesia Sigit Nugroho belak-belakan menyebut suara putus di Kongres PSSI bisa dibeli dengan uang. Dalam perebutan kursi ketua umum PSSI, Sigit Nugroho akan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengecek ada tidaknya praktik suap menyuap dalam KLB PSSI yang akan bergulir pada 16 Februari mendatang. Sementara itu menurut Sigit, sudah bukan rahasia para tokoh yang ingin menjadi ketua umum PSSI membayar suara putus demi memuluskan langkah mereka. Yakni untuk menduduki kursi nomor satu di Federasi Sepak Bola Nasional itu. Kita tidak perlu menutup mata. Kalau KPK mau masuk silahkan, kata Sigit Nugroho. Rumor berkembang bahwa Keisuke Honda bakal direkrut oleh PSSI dan berkolaborasi bersama Sinteyo. Mengingat Keisuke Honda juga sempat menjadi manajer timnas Gambuja dari 2018. Yak, berikut keuntungan PSSI juga Rekuke Suke Honda. Yang pertama, pengalaman kelas dunia. Selama aktif bermain sebagai pas sepak bola, Honda punya pengalaman mentas di klub-klub besar Eropa. Ambil contoh yakni AC Milan hingga CSKA Moskow. Yang kedua yakni kualitas permainan. Selama menjabat sebagai manajer tim Gambuja, Honda berhasil membawa perubahan nyata untuk Gambuja dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang ketiga adalah pembinaan usia muda. Selama menjabat sebagai manajer Gambuja, salah satu hal yang terus dikembangkan dan juga ditingkatkan oleh Honda adalah pembinaan para pemain muda. Malaysia Dikabarkan akan menggelap turnamen yang sudah lama berhenti yaitu Piala Merdeka. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FOM akan mengundang beberapa negara untuk berkompetisi di Piala Merdeka 2023. Ada empat tim yang bakal diundang. Sayangnya, timnas Indonesia bukan salah satu tim yang masuk dalam rencana FOM. Malaysia malah berminat mengundang Thailand, Vietnam serta satu negara barat. Negara yang menjadi sasaran FOM yang akan diundang adalah Vietnam, Thailand, Suriah atau Palestina, tulis The ASEAN BOLS. Di samping itu, sebenarnya timnas Indonesia sejatinya tidak asing mengikuti Piala Merdeka. Skot Garuda bahkan telah meraih tiga kali juara. Media asal Malaysia, Vuket FC, menyarankan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand untuk cabut dari Persebaya, Surabaya. Media tersebut menyebut jika Marcelino Ferdinand akan sangat cocok jika bermain di salah satu klub yang tampil di Liga Super Malaysia. Marcelino menyebut penghargaan pemain muda terbaik edisi kompetisi 2022 berposisi sebagai kelandang serak. Pemain ini memiliki kecepatan dan kualitas passing yang cukup baik, plus Vuket FC dalam listikelnya. Sementara itu, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso pun tidak menghalangi Marcelino, juga ingin approach ke luar negeri. Ginda timnas Indonesia itu mendukung penuh Marcelino juga mendapat tawaran dari klub luar negeri. Witan Sulaiman Dan langsung bergabung ke klubnya AS Rensin, usai membela tim merah putih di Piala AFF 2022. Pasalnya ia menyempatkan diri untuk berlibur. Dalam unggahan akun media sosial Witan, ia tampak berlibur di pantai Bonebuna bersama kerabatnya. Witan sendiri pun belum terbang ke Slovakia karena klubnya AS Rensin memang belum menggelar pertandingan. Oleh karena itu, Witan Sulaiman masih punya waktu sedikit senggah. Akan tetapi sebelum bertanding di bulan Februari mendatang, AS Rensin punya dua jadwal pertandingan uji coba melawan Raka dan Samorin. Meski begitu belum diketahui apakah Witan Sulaiman akan kembali ke klubnya sebelum laga persahabatan atau saat laga Slovakia akan dimulai. Sin Tae-yong Saat ini masih menikmati momen waktu liburannya sebelum kembali fokus mempersiapkan timnas U20 Indonesia untuk mengikuti Piala Dunia U22 2023. Mengutip laporan media koreaselatannews.net.com, ada akhir bekan lalu, Sin Tae-yong sibuk memberikan pelatihan untuk penyanyi trot asal Korea Selatan yang tengah datang ke Indonesia. Para penyanyi trot yang datang ke Indonesia tergabung ke FC Trot Queens. Kedatangan FC Trot Queen ini ke Indonesia dalam rangka menggelar laga fan futbol melawan tim sepak bola wanita Indonesia Arena FC. Gelandang muda persebaya Surabaya Marcelino Ferdinand sedang menjadi sorotan berkat talenta yang dimilikinya. Tak main-main, beberapa pihak dari Eropa menyebutnya sudah pantas berkarir di luar negeri. Talenta Marcelino pun disorot beberapa pihak Eropa, misalnya media asing ekspoir dulu futbol via ikun Twitter. Mereka menyebutkan bahwa penampilan Marcelino patut diikuti, sebab ia adalah gelandang yang mengesankan karena kreativitas yang dimilikinya. Tidak hanya itu, pengamat asal Belanda Gerard Posma menyebutkan tinggal menunggu waktu saja bagi Marcelino bisa berkarir di Eropa. Marcelino Ferdinand sangat baik. Persebaya unggul melawan persita berkat dua gol pemain yang berusia 18 tahun itu. Ini gol pertamanya. Hanya masalah waktu sebelum ia pindah ke Eropa. Cuitnya via Twitter. Jika ditelisik lebih dalam, ada lima negara yang kecewa sempat Garuda lolos ke Piala Asia 2023, yang kemungkinan digelar pada Januari 2024. Lantas siapa saja negara yang dimaksud? Yang pertama ada Kuwait. Kuwait merupakan tuan rumah grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Di luar dugaan Kuwait tampil kurang memuaskan. Akibatnya, Kuwait kalah 1-2 dari timnas Indonesia. Kemudian yang kedua ada Nepal. Kemenangan 7-0 atas Nepal membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan di saat bersamaan publik Nepal ke Jawa Berat. Yang ketiga ada Singapura. Singapura yang memegang empat trofi Piala AFF ketika tahu timnas Indonesia memastikan tempat di Piala Asia 2023, Singapura dijamin keki berat. Kemudian yang keempat ada Filipina. Ketika timnas Indonesia menghajar Nepal 0-7, Filipina gagal lolos karena gagal merebut 105 runner-up terbaik. Dan yang terakhir ada Qatar. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2022 memang sudah diprediksi. Namun gagal lolos ke Piala Asia 2023, terutama kalah dikandang sendiri dari tim muda Indonesia sangatlah mengecewanya. Tulis Doha News Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, ada progres positif terkait Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 setelah pihaknya berdiskusi dengan Menpora Zainuddin Amali. Ada progres positif. Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah. Ujar Yunus Nusi usai pertemuan dengan Menpora di Kedungga Menpora Jakarta pada hari Kamis. Meski demikian, dia menegaskan belum ada keputusan soal apakah Liga 2 Indonesia 2022-2023 itu akan dilanjutkan atau tidak. Yunus menyebut, dirinya akan membawa hasil pembicaraan dengan Menpora ke Komite Eksekutif atau EXO PSSI. EXO PSSI selanjutnya akan membahas hal itu dalam rapat darurat. Yang rencananya, digelar Jumat 20 Januari untuk mendapatkan keputusan soal Liga 2 tersebut. Persebaya Surabaya dan Persisolo membulatkan tekat untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kesepakatan itu muncul setelah Presiden Persebaya Surabaya dan juga Persisolo bertemu dengan Gibran Raga Buming Raga. Menurutnya, kepengurusan baru harus segera dibentuk agar jangan sampai tragedikan curuhan berakhir sia-sia. Jadi kami mendukung Bang Erick Thohir melakukan perubahan. Dan Bang Erick Thohir meminta saya untuk maju menjadi EXO PSSI. Saya sampaikan ke teman-teman sesama klub juga, kalau saya dianggap bisa bermanfaat dan juga bisa berguna, saya juga ingin membantu perubahan itu. Tegas Azrul Ananda. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan sudah siap menerima laporan dari Indra Safri dan akan menentukan nasib Sinteyo. Dari Indra Safri sudah ada tapi belum laporkan secara resmi ke PSSI. Baru Dirtek yang terima laporan. Mudah-mudahan sekalian besok Jumat, ujar Yunus Nusi. Seperti diketahui di bawah Sinteyo yang permainan Timnas Indonesia berkembang besar. Salah satu bukti sempat Garuda berkembang adalah berasal masuk putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, peringkat FIFA Timnas Indonesia naik. Yang awalnya 175 menjadi peringkat 151 pada akhir 2022. Akan tetapi, ke depan Sinteyo yang masih berada di tangan ketua umum PSSI. Para penggemar sepak bola Indonesia harus bersabar hingga Jumat 20 Januari 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!